Intro Yo, halo bro, balik lagi bareng saya Bagas di channel Lujonarko Gameplay Oke, pada video kali ini saya bakal coba bermain game Castle Class lagi ya Dan untuk video kali ini, agak sedikit berbeda kontennya Jadi ini adalah salah satu konten baru ya Ini adalah konten eksperimen build pahlawan Jadi disini namanya eksperimen disclaimer dulu ya Eksperimen itu bisa berhasil, bisa gagal Jadi ada probabilitas itulah ya Jadi ketika berhasil ya eksperimennya berarti berhasil gitu Build yang kita pilih itu cocok dengan pahlawannya Seenggaknya masuk lah ya, walaupun gak berhasil 100% Cuman ada kemungkinan juga buat gagal gitu Misalkan kita sudah feeling nih, ingin ngebuild seperti ini Ternyata ketika dites gak sesuai sama ekspetasi yang kita ingin Itu namanya eksperimen, jadi bisa gagal Oke, jadi ya seperti itulah kurang lebih ya Jadi buat kalian yang mungkin pengen ngikutin buildnya ya Monggo silahkan, cuman ini bukan fix ya Fix build yang saya kasih Karena mungkin masih ada kemungkinan gagal ya Jadi mungkin kalian bisa lihat sendiri nanti reviewnya Dan mungkin nanti saya bakal nilai di akhir video ya Apakah sesuai ekspetasi saya atau enggak ya Untuk build eksperimennya Jadi ya seperti itulah kurang lebih Oke, dan sebelumnya disini karena kontennya eksperimen Jadi saya gak terlalu ngebahas skill pahlawannya ya Secara detail Jadi mungkin buat kalian yang masih pengen tau ya Secara detail penjelasan pahlawan ini dari skillnya Bisa cek linknya di video saya ya Di pojok kanan atas Nanti saya bakal taruh link videonya Di horp i ya Diklik aja disitu untuk penjelasan lengkap skillnya ini Secara detail itu Oke, jadi langsung aja lah ya Tanpa basa basi Oke, jadi sebelumnya disini saya sudah mendapatkan Pahlawan murderous crowd ya Dari live stream saya di hari minggu kemarin Dimana ada mas Adit ya disitu yang memberikan tips ya Dan mas Adit ini infonya adalah orang dalam IGG ya Dan dia memberikan tips Ketika ngegaca ya Ada tipsnya seperti itulah ya Dan akhirnya Dapet lah untuk Pahlawan murderous crowd ini gitu Dan alhamdulillah banget sih Udah gitu Saya mengikuti event facebook ya Dan ternyata saya berhasil mendapatkan hadiah utamanya Dari beberapa player ya Dan hadiah utamanya adalah Ya itu dia ya hadiah utamanya Yang pertama ada Paket pahlawan ini Satu buah ya Pahlawan ini kartu punya satu buah Lalu ada V-stacknya Dan juga skinnya Jadi ya bisa dievolusi lah ya Seenggaknya Oke langsung aja Karena saya sudah sedikit berbahasa basi ya Terlalu lama Kita langsung aja ke pahlawannya ya Nah ini dia Untuk pahlawannya Disini saya sudah Membuild ya Atau meleveling sedemikian rupa Dimana sudah mencapai level 200 ya Lalu untuk Skillnya sudah mencapai level 10 Ini level maksimal standar ya Ketika belum di Destinyin Lalu sudah Di evolusi satu kali Karena saya gak punya duplikat yang ketiga ya Jadi gak bisa di double evolusi Oke jadi disini sebelum masuk ke buildnya Saya pengen menjelaskan ya Skill spesial yang dimiliki oleh Pahlawan ini gitu Jadi skillnya menurut saya yang spesial adalah Ini bisa menaikkan pesat elakannya selama 5 detik Ya jadi ini ketika Pesat elakannya naik itu ya Pahlawan ini bakal susah diserang banget gitu Karena bakal lebih menghindar ya Jadi setiap ada serangan Dia bakal menghindar 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 Dan mengelak Intinya seperti itu ya Jadi ya bakal susah banget Untuk di hit Dan ini ada cooldownnya nih 5 detik Jadi gak selamanya aktif ya Udah gitu Ketika mengelak Disini ada salah satu skill juga Yang dipicu dari elakan tersebut Dimana dia bisa memberikan 400% attack damage Masing-masing ke target musuh terdekat Dan naikkan damage Tiap target yang diterima Sebesar 5% dari HP maksimal Nah ini bisa dibaca nih Dipicu elakan ya Kayaknya jadi seperti itulah Makanya Saya kenapa nanti bakal memilih Bakat atau isiknya Atau enchant yang lebih meningkatkan Atribut elakannya Oke lanjut aja Langsung ke bakatnya Disini bakatnya Saya ada Space Team Potion ya Saya menggunakan Space Team Potion Yaitu bisa meningkatkan 55% elakan Jadi ini sebenarnya Saya pengen mengambil Ininya doang nih Atribut yang menaikkan 55% elakan Dan sebenarnya Disini ada satu skill lagi ya Dimana ketika mengelak Dia bisa berpeluang Untuk menambahkan 30% 0x55 detik Ke jeda skill Target serang terkini Berikutnya Dan bisa ditumpuk Jadi ini masih peluang ya Jadi kalau peluang itu Bisa muncul Atau bisa aktif Dan bisa juga Gak aktif ya Karena ada peluangnya 30% ini Angka yang kecil Jadi Ya gak terlalu berharap sih Dari peluang yang ini Cuman ketika aktif Dan Musuh kena Cooldown damage skill ini ya Jada skill 0x55 detik Seharusnya pahlawan musuh tuh Bakal lebih susah Buat ngeluarin skill Dan ketika aktif lagi Karena bisa ditumpuk Harusnya menjadi 1 detik ya Misalkan naik 0x55 detik lagi Berarti jadi 1 detik Jada skillnya Ke target musuh serang Gitu ya Jadi seharusnya sih Ketika aktif terus-terusan Bakalan pahlawan musuh tuh Bakal susah nyerang Si pahlawan ini Atau bakal susah Ngebelarin skill Karena kena cooldown Dari efek space team position ini Cuman ya 30% ya Ini udah termasuk Balancing sih Karena Kalau misalkan 80% ini bakalan OP banget sih Dari bakatnya Jadi ya Lumayan bagus sih sebenernya Jadi Yaudah lah ya Gak usah berharap banyak Lalu untuk isi kinianya Disini saya menggunakan Survival Karena disini Untuk murderous crow Saya pengen coba Leveling atau setup Ke full defensive Gitu ya Supaya bisa Ngebadanin Pahlawan-pahlawan Teman-temannya gitu Jadi ya Pahlawan-temannya Yang ngasih backup Ke pahlawan ini Kurang lebih gitu sih ya Dimana Survival ini Bisa memulihkan darah Setara 2500% attack Jadi ini Angka yang gak kecil ya Udah gitu Dia bisa kebal damage juga Dari serangan Selama 3 detik Jadi ya Bener-bener Membantu banget Dari sisi pertahanannya Oke lanjut lagi Ke isi kiniya mahal Atau isi kiniya kotak Disini saya menggunakan Blood barrier ya Dimana bisa Mengurangi damage Diterima Supaya lebih tebal Dan bisa berpeluang 64% Jadi kebal Nah ini Kalau misalkan Survival Ini bisa kebal Dari serangan ya Sedangkan Blood barrier ini Bisa kebal Dari 3 jenis kondisi Walaupun hanya 64% Seenggaknya ada Peluangnya lah ya Untuk kebal dari Berbagai macam kondisi ya Yang jelas Tepatnya sih 3 kondisi aja Seperti itulah ya Oke untuk gearnya Disini saya seadanya Cuman ya Karena saya gak punya Gear banyak Jadi pakenya yang Full elite Seperti inilah Kurang lebih Untuk enchant Di equipment Disini saya menggunakan Swirling winds Lagi dan lagi Saya menggunakan Enchant yang bener-bener Bisa meningkatkan Elakannya Disini Swirling winds Bisa meningkatkan Elakan sebanyak 20% Dan Ada juga Skill lain Yang bisa dipicu oleh Elakan Yaitu ketika Mengelak Bisa memberikan True damage Setara 300% Attack ya Jadi Harusnya Ada beberapa Skill yang terpicu Ketika elakannya itu aktif Di antaranya ya Ini lah ya Bisa memberikan True damage Dan juga bisa memberikan Damage lagi juga nih ya Ke musuh terdekat Ketika mengelak Seperti itu Udah gitu dari Space Tempotion juga Ketika mengelak Ada peluang Tambahkan skill ya Jadi ada skill Jadi ya Harusnya ketika aktifnya Semuanya aktif Bareng-bareng sih Overpower sih Seharusnya ya Ini ekspetasi saya sih Oke langsung Ke trite ya Nah disini Tritenya saya Bener-bener Dibikin full penghindar Cuman karena Keterbatasan permata Jadi yaudah lah ya Seperti ini kurang lebih Jadi bener-bener Pengen dibikin penghindar Intinya Oke kurang lebih Seperti itu Oke untuk Super petnya Disini saya menggunakan Cute Kitsun Dimana disini Saya bisa mengambil Memulihkan darah Sebuah pahlawan Teman terdekat Nah disini juga Ada meningkatkan Penyembuhan ya Udah gitu Ketika super pet ini Aktif Dia bisa meningkatkan Lagi dan lagi Elakannya Sebanyak 18% Jadi ya Seharusnya ketika Ditumpuk ya Ini 55% Ini 18% Udah 68% Belum dari Nah ini Swerling Win 20% Harusnya jadi 88% Belum dari Trite Nah ada lagi Trite nya kan Nambah berapa Persen nih Itu ya Jadi Kalau misalkan Sistemnya ditumpuk sih Harusnya bakal Saling mengelak sih ya Itu ekspetasi saya Jadi ya Seperti itulah ya Kurang lebih Dan untuk Atributnya nih Bisa dilihat ya Atributnya disini Yang paling tinggi adalah Penghindar Karena dibantu dari Super pet Cute Kitsun Dimana sudah mencapai Penghindar 10 ribu ya Jadi ya Seperti inilah Kurang lebih Untuk Eksperimen build Yang saya gunakan Di pahlawan Murderous Crow Jadi kita bakal coba Langsung aja Test draft Di pertempuran Yang pertama Di mode Penjarahan ya Kita bakal coba Test Nah disini sih Pahlawannya udah terlalu Overpower banget sih ya Pahlawan musuhnya Jadi saya gak berharap Banyak dan gak Berekspetasi banyak Seenggaknya bisa Bertahan selama Waktu pertempuran Ini selesai sih Menurut saya Sudah Berhasil sih ya Apalagi mungkin Ketika Belum Di evolusi Maksimal Ini masih Di evolusi Pertama Dan belum Di double Evolusi Dan belum Di breakthrough Juga Jadi seenggaknya Kalau misalkan Bisa bertahan Full selama Pertempuran ini Berlangsung sih Ekspetasi saya Berarti terpenuhi Dan berarti Eksperimennya berhasil Cuman ya Saya kasih keringanan Mungkin ketika Ini karena Pahlawannya belum Di double Evolusi Saya bakal coba Setengahnya lah ya Ini kan 3 menit Pertempuran Senggaknya bisa bertahan 1,30 menit lah ya 1 menit 30 detik Intinya Jadi kita bakal coba Cari musuh dulu nih Yang gak ada Dinamikanya Karena Dinamika damagenya Kebangetan sih Jadi kita bakal Coba cari aja ya Ini ada dinamika Kita bakal cari dulu deh Oke setelah Sekian lama mencari Akhirnya sudah ketemu Yang gak ada dinamikanya Tetapi disini juga Ada pahlawan meta ya Beberapa ada Lavanika Borel Fox Jeprika Dovekeeper Runemaster ya Rambart juga meta Lagi sih masih Jadi ya Semoga kita berhasil nih Oke kita drop aja langsung Oke ya Kita bakal lihat nih Apakah bisa bertahan Selama 1 menit 30 detik Ini serangan pertama ya Kita bakal lihat nih Bertahan Dari Dovekeeper nih Serangan Dovekeeper Apakah bisa ditahan Tuh ya Bisa dilihat tuh Ada muncul tulisan Miss Miss ya Itu tandanya Pahlawannya lagi Mengelak atau menghindar Dan disini Untuk darahnya sih Terkadang gak drop jauh ya Terkadang penuh lagi Nah ini dropnya Setengah tuh Cuman harusnya Ada bakat survival sih Eh signia survival sih Ya bakal cepat pulis ya Dan dari pahlawan musuh ini Kelihatannya yang berkurang Hanya Borel Fox doang Nah ini ya tuh Bisa dilihat Karena ada Skill yang dipicu Dari mengelak Yaitu bisa memberikan True damage Sama bisa memberikan Damage ke pahlawan Dengan daerah terendah Jadi mungkin Daerah terendah disini Adalah Foxnya Jadi Foxnya Kena serang terus ya Cuman ya ini Lumayan sakit sih Kalau misalkan Notabene nya dibikin Full defense ya Oke sudah memasuki Waktu 1 menit 51 detik ya Apakah bisa Sampai 1 menit 30 detik Cuman sih Kayaknya bisa Full bertahan Sampai pertempuran ini Selesai sih ya Jadi seharusnya Ketika ini berhasil Selama pertempuran Berlangsung Pahlawan-pahlawan Yang lain Seperti Dynamic Denamika Leady World Core Terus Despo Maestro Despo Maestro Tinggal Mengeksekusi aja Gitu Di drop dari sisi mana Saya sih Expectasinya Seperti itulah Untuk buildnya Dan ini ngedrop Banget nih Daerahnya tuh Tinggal 2 bar Tapi ya Ngisi lagi 3 bar Kuat Emang damage nya Gak kira-kira sih ya Pahlawan-pahlawan Sekarang Tapi sudah berhasil Melewati Menit 1 menit 10 detik ya Jadi Menurut saya Ini udah berhasil Kalau gak ada dinamika Karena Sekali lagi Ini belum Di evolusi ya Eh belum Di double evolusi Tapi sudah Di evolusi Jadi saya kasih keringanan Seenggaknya Ekspetasi saya Bener-bener Bisa bertahan ya Atau Pertahanannya tuh Bisa berlangsung Selama Pertempuran itu Berlangsung gitu Jadi dia gak mati Diluan lah Kurang lebih Karena saya bikin Full defensive Mungkin nanti Bisa ditambahin Atribut damage Dari relix sekali ya Cuman Berhubung gak ada Bahan Dan gak ada sumber dayanya juga Gak ada duplikatnya ya Yaudah gitu Mau gimana Seperti inilah Seadanya aja dulu Oke Disini Wah ternyata Borel Foxnya mati Ini ya Kita bakal lihat Sekarang tinggal Runemaster nih Target berikutnya nih ya Cuman Mungkin gak bisa mati Ini untuk runemaster Karena bisa dilihat nih Healnya yang diberikan oleh Yang lain nih Nambahnya banyak lagi Dan Karena ini Belum di double evolusi Gak ada damagenya juga ya Damagenya gak begitu Besar ya Cuman sih Ini menurut saya Sudah Sesuai ekspetasi sih ya Karena belum Di apapain Belum di double evolusi Tapi bisa membunuh Dynamicanya nih Eh Dynamica Borel Fox ya Kok Dynamica sih Oke Lanjut lagi nih Percobaan pertama selesai Kita bakal cari Yang ada Dynamica sekarang Untuk di mode penjarahan Nah ini ada nih Cuman ini sih Gak ngotak banget ini Bener-bener gak ngotak ya nih Ini dia stininya ya Udah Bintang 5 semua Cuman Dynamicanya doang nih Yang masih bintang 4 Tapi ya kita coba aja lah ya Kita bakal dari atas Bismillah Biasanya sih Skillnya bisa one hit sih Cuman gak dicoba Gak belajar Namanya eksperimen Harus berani mencoba ya Oke ini Kalau misalkan bisa bertahan Selama 1 menit 30 detik sih Ekspetasi saya terpenuh sih Tapi ternyata Gak ya Gak bisa bertahan Sampai menit 1 menit 30 detik Tapi Dari Damage yang ditimbulkan ya Ketika Skillnya itu aktif Bagian sini sih Sudah lumayan hancur sih Mungkin ketika disupport Oleh pahlawan lain Yang bisa memberikan heal Atau bisa memberikan buff juga Harusnya bisa bertahan lama Dan bisa menghancurkan Base nya sih ya Oke sekarang kita bakal Test lagi Sekali lagi Untuk di mode penjarahan Tetapi disini bedanya Saya bakal coba Drop sama pahlawan yang lain ya Disini saya bakal coba Ganti dulu si monyet Dengan si Mian Saya ganti Pahlawan yang Bisa ngasih heal ya Seperti Miss Magic lah ya Miss Magic saya bakal pasang Nah Dan Miss Magic itu Gak pake blood hunt Ini saya bakal Benerin dulu lah ya Bakat-bakatnya Oke disini saya sudah Beberapa pasang ya Dan sudah saya Set up juga Pahlawan-pahlawan Backupnya Jadi kita bakal coba Test aja di penjarahan ya Bismillah Semoga Sesuai ekspetasi lah ya Seenggaknya Harusnya Ekspetasi saya sih Bisa dapet 3 bar api Dan Pahlawan Si Murderous Crow ini Gak mati di awal sih ya Intinya Ekspetasi saya Seperti itulah ya Dapet 3 bar api Tapi Pahlawan Murderous Crow nya Gak mati di awal Intinya Pahlawan yang lain mati Gak masalah Yang penting Si Murderous Crow ini Bisa bertahan sih ya Cuman Ini kurang Warden sebenarnya Hmm Saya bakal coba Pasang Warden dulu deh ya Oke disini Dispot trick maestro Saya ganti dengan Searing Slayer Semoga Wardennya muncul Nah ini udah muncul ya Oke Ini dia Pahlawannya Ada dinamika Dovekeeper Kambing ya Kampak nih Si Bapak 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 Kampak Ada kebo juga nih Banteng deh Bukan kebo Terus ada Naga Kaki 2 Oke Oke Kita bakal coba Test lah Pertama Saya bakal turunin Murderous Crow Terus saya kasih hero support Di sebelah-sebelahnya Nah ya Terus kita turunin Ronin dari sini Ekspetasi saya sih Si Murderous Crow ini Harus bisa bertahan Sampai Pertempuran ini Selesai gitu ya Karena dia Tugasnya tuh kayak Yang ngasih damage ya Yang nerima damage Dari pahlawan musuh Dan Clear ya Jadi ya Seperti itulah Kurang lebih Kita bakal tes lagi Sekali lagi Nah ini Oke deh Tadi karena langsung Saya drop semua Sekarang coba saya Turunin 1 kali doang nih Sendirian Apakah dia bisa bertahan nih Melawan beberapa Pahlawan OP Hmm Gak kuat langsung ya Jadi emang bener-bener Harus disupport sih Tapi Bisa dilihat disini Untuk skill yang diberikan ya Damik yang diberikan Dari Murderous Crow Bisa Membuat Dinamika ini Hampir setengah bar 3 bar lagi sisanya Jadi ya Lumayan sih sebenernya Jadi itu percobaan keempat Dan ini berarti yang terakhir nih Kelima Saya bakal langsung turunin Si Murderous Crow Terus dibantu sama Miss Magic Supaya lebih tebal Oke Ini dia ya Kita bakal coba drop Slot Terus Miss Magic Nah Kita lihat Apakah dia bisa Bertahan Dengan disupport Miss Magic aja Satu lagi di hero-in deh ya Biar bisa Nge-clear base musuhnya Oke disini Miss Magicnya Kena damage malah Ini malah Miss Magicnya Yang di-incer tuh Jeprikanya ngejar Nge-incer ke Miss Magic Dan Ronin saya mati duluan Tapi no problem sih ya Cuman kalau dilihat-lihat nih Murderous Crow-nya Bener-bener awet darahnya Bahkan si Miss Magic dulu Yang sering di-incer nih Pada ngetargetin Miss Magic malah Oke Sudah Berlangsung Hampir satu menit ya Satu menit setengah Tapi sudah Dapat satu bar api ya Dan ini Sudah masuk ke triteria sih Sudah sesuai ekspetasi saya Harusnya Karena Dari Darahnya Murderous Crow ini Paling berkurang satu bar Penuh lagi Satu bar Penuh lagi Malah yang lebih kena serang Itu dari Miss Magic gitu Ya mungkin karena Miss Magic Yang di dekat Jeprika sih ya Karena ini damage dari Jeprika Yang bener-bener Sakit sih Tapi Damage Jeprika juga Masuk sih ya Eh ini bukan damage Jeprika Ini damage si Lavanica ya Iya dari Lavanica Jeprika tuh yang Segitiga gitu tuh Tuh ya Bisa dilihat tuh ya Uh Gila Ini Miss Miss terus tuh Wah Ini udah sesuai ekspetasi saya banget sih ya Dari sisi Pertahanannya Si Murderous Crow ini Udah disupport sama Miss Magic Udah bener-bener Tebel banget tuh Tick Astri Miss banget nih Bener-bener menghindar banget tuh Sering menghindar gitu loh Ya ini Keren sih Mungkin bisa jadi alternatif Buat perang ragu juga sih ya Buat ngebadanin Karena emang saya bikinnya Full defensive ini Gak tau sih Kalau bener dibikin offensive Bakalan Cepet atau enggak Ngebunuh pahlawan musuh Tapi saya gak kepengen Kalau buat offensive Karena saya kekurangan Pahlawan tanknya aja gitu ya Jadi makanya saya bikin defensive Dan ini sudah berlangsung Hampir 2 menit Lebih ya Ini udah masuk detik Ke 43 Tuh ya Masih bisa bertahan Dan ini Murderous Crow Bener-bener Damagenya tuh ya Darahnya tuh Bukan damage Darah ya Itu bener-bener tebal Oke Saya turunin Sharing Slayer Sharing Slayer ini Salah satu pahlawan yang Single target ya Dia fixed damage Jadi ya Biar bisa cepet juga Ngeratain ya Oke Tapi Despotic Maestro nya Ternyata mati ya Tapi hidup lagi Saya karena pakai revive Hmm Ini udah bisa masuk kriteria saya sih ya Bertahan selama pertempuran berlangsung Dan Ini belum di double evolusi ya Gimana kalau di double evolusi dan Dikasih atribut damage dari relics gitu Jadi ya seperti itulah Kurang lebih untuk Mode pertempuran Sekarang kita bakal coba penjara Karena penjara ini salah satu Yang Paling susah ditaklukan ya Penjara gila 8 Nah ini 8-1 deh Yang paling Awal ya Stack awal Karena ini Bakalan langsung mati Karena rata-rata langsung mati ya Kalau ada yang drop Di sini Jadi kita bakal coba tes Murder is Crow Hmm Gila tuh Wah Pahlawan-pahlawan musuhnya Gila gak ada obat sih Tapi gila di kroyok coy Ini untuk pahlawan yang belum di double evolusi loh Penghindarannya tuh Ekspetasi saya bener-bener terpenuhi sih ya Cuman kekurangannya Dia gak bisa ngancurin Bangunan-bangunan yang lebih jauh gitu ini Karena dia bener-bener Menghadapi atau mengatasi Damage-damage yang di dekatnya gitu ya Kita turunin-ronin deh Buat yang bisa ngeksekusi ya Harusnya Ronin bisa langsung mati sih Karena Ronin gak dibikin penghindar Eh Ronin penghindar juga sih Tapi bisa dilihat tuh ya Ronin aja darahnya Tuh 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 Ini murderous crow Bener-bener bisa jadi tank banget sih Kita support Miss Magic Terus kita bantu Sharing Slayer Sama Dinamica dan Lady Welchor Bisa dilihat tuh Bisa dilihat Dinamica aja bisa langsung mati Ya Miss Magic mati Lady Welchor mati Tapi murderous crow ini Gila men Oke sih ini Fix no debat ya Bisa ngebadanin Ronin mati punya saya Murderous crow ini Bener-bener bisa Dijadiin tank sih Menurut saya Gak ada jeda men Tuh Missnya gak ada jeda Menghindar terus Sumpah tulisan Tulisan menghindarnya ini muncul terus tuh Gila sih kita percepat Gila enak kita bakal tantang Oke ini murderous crow sendiri ya Saya bakal coba turunin Gak ada pahlawan musuh Oke gak apa-apa Kita bakal lawan dulu Oke kita bakal coba lagi Ini kita bakal coba lawan yang atasnya lagi Mulai Aduh Lawan deadknight 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 mati ya Karena deadknight emang bukan Pahlawan di era sekarang sih Loh 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 Ngebak ini ngebak Wah Apaan sih Bassnya masih disini dia udah Mukul-mukulin Apa coba Apa emang jaraknya segini Gak mungkin dong Aduh ngebak dong Kayak ngebak ya Oke kita coba lagi Kita mulai Aduh Kenapa sih ketemunya gitu semua Nah ini yang saya cari Oke murderous crow melawan beberapa pelawan Apa sih IGG Samuan gagal Coba lagi Gak jelas banget Sumpah Lagi seru-seru Oke lagi-lagi Kita coba lagi lah ya Aduh Abis lagi lah Peluangnya Kita bakal coba lagi nih Alikisa Alikesa ya Hmm Ini dia nih Beberapa pahlawan Tapi biasanya hancur duluan Ya Belum sempat bertemu Udah hancur duluan Biasanya Jadi ya Kurang Masih kurang Meyakinkan Kita coba lagi deh Kayak ini Terlalu easy mungkin Kita cari lagi Nah ini Waduh Base aja sih Base aja gak kuat Cuman Aduh 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 Biasanya gak kuat Sumpah Oke ini dia Ini Nah ini dia gak ngincar base nih Pahlawan musuhnya Loh Liatin tuh Menghindarnya Gila Wah Wah tapi tetep Gak kuat lah men Dikeroyok sih Dikeroyok sih Nggak melawan Satu Apalagi Pahlawan L sekarang tuh Si Afrika Dinamika Eh Coldhair Padahal Ladybalkor Ini dmk semua sih Apalagi ada Bloody Mary nih Yang bisa ignore Limit dmk Jadi ya Menurut saya sih Sesuai ekspetasi sih Dan menurut saya eksperimen ini berhasil Jadi ya Mungkin seperti itulah Kurang lebih untuk eksperimen Mordero's Crow nya Jadi ya Silahkan dinilai Menurut kalian Gimana Apakah berhasil atau enggak ya Yang jelas Menurut saya sih Ini sudah di Ekspetasi saya banget gitu ya Seenggaknya bisa bertahan Dan menurut saya Berhasil sih 88% lah ya Dari tahap keberhasilannya Dengan menggunakan Build seperti itu Jadi gimana Menurut kalian berhasil atau enggak Atau malah kalian punya Bakat yang lebih bagus ya Build up yang lebih bagus lagi Silahkan ditulis aja Di kolom komentar di bawah ya Oke jadi mungkin Untuk videonya cukup sekian Makasih semua yang sudah menonton ya Sampai jumpa Di video-video saya Yang selanjutnya Sial Maturnuhun Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton